Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel teman-teman kemarin waktu minyak goreng langka saya sempat beli airfryer dari Advents, ini belum saya review kemarin ya jadi kebetulan ini tidak ada waktu jadi saya review sekarang teman-teman ya jadi ini adalah electric airfryer dari Advents dengan menggunakan 600W dan juga disini ukurannya adalah 2,4 liter ini tuh masih manual ya teman-teman nanti masih manual jadi ini harganya lebih murah daripada yang digital nah jadi kayak gini untuk spesifikasi singkatnya bisa dilihat dari dustbooknya ya nah untuk yang ini adalah modelnya ADF24A yang saya beli kemarin ya jadi ini untuk menggoreng tanpa minyak jadi bagus sih buat yang diet minyak ya apalagi buat dipakai waktu kita langkah minyak goreng kemarin ya nah ini adalah electric airfryer menggunakan tambah minyak model ADF244 modelnya ini 24A kemudian kapasitasnya 2,4 liter konsumsi dayanya 600W pegangan masukan AC 220-250V frekuensinya 50Hz dan dimensi inner boxnya 265x265x250mm kita unboxing ya check it out sup ini dia guys nah jadi bentuknya kecil banget ya nah ini guys ukurannya 1 jengkal orang dewasa ya jadi kecil banget nih guys jadi walaupun kecil dia ukurannya 2,4 liter loh kita lihat ya dalamnya seperti ini nah ini taflonnya ini anti lengket udah pernah dicoba kemarin ya anti lengket banget dan kita bisa lihat dalamnya seperti ini sebenarnya ini airfryer ini sistem kerjanya dia itu udara panas yang diputer pakai kipas ya nah ini muter lah jadi panasnya bisa merata walaupun kita tumpuk-tumpuk disini walaupun kita tumpuk ya dia bisa matang juga nah terus ini menggunakan timer jadi bukan digital timernya kayak mesin cuci itu ya jadi kita puter gini nah dia bunyi kalau udah selesai di off dia bunyi ting gitu ya nah ini bisa sampai 30 menit ini 5 menit 10, 15, 20, dan 25, 30 menit ini tulisan advance kemudian ada tulisannya digital nah teman-teman ya ini jangan sekali-sekali diputer ke kiri berlawanan ya jadi biar sampai selesai kalau misalnya terlajur ini belum saya colokan nah untuk cara pemakaiannya teman-teman bisa lihat panduannya di atas nah ini ya petunjuk pemakaiannya jadi bisa dilihat dari atas kalau untuk friend untuk friend fresh 15-17 menit kemudian fish 15-20 menit figure tables 10-12 ya jadi sudah ada sudah ada keterangan disini tapi kalau misalkan nggak ada kalau bisa kira-kira aja nanti misalkan kurang kita tambahin lagi jadi kita pakai 20 menit misalkan kurang kita tambahin lagi seperti itu ya ini ada cake bisa untuk stick chicken light kemudian chicken wings kemudian prawn bisa untuk dried fruit ya atau buah-buahan Chinese kemudian sauce bakon dan chicken chop nah untuk bagian belakangnya ini simple ya nah itu tadi kalau nggak ada selesai dia bunyi ting gitu teman-teman ya nah ini ada untuk perputaran udaranya ya ada disini dan disini terus kabelnya ini pendek ya cuma 1 meter aja oke langsung aja kita tes ya teman-teman kita coba-cobanya pakai ini ya ini kentang goreng langsung udah diiris-iris beli di sopih harganya 20 ribu rupiah saja ya teman-teman ya jadi ini udah siap goreng ya ini dari mintaku frozen french fries nah ada label MOI-nya jadi halal oke ini 500 gram kurang lebih harganya 20 ribu rupiah teman-teman ya kita pakai ini aja untuk kita pakai ini aja untuk mencobanya ya kalau pengen kalau pengen beli teman-teman nanti saya kasih link-nya juga kalau pengen beli ini ini sebenarnya enak sih buat cemilan tinggal goreng sendiri tinggal dipakai air frat sendiri jadi udah udah potongan kayak gini udah tinggal kita kasih saw sendiri dan potongannya bagus-bagus guys nah seperti ini nah kayak gini ya sebenarnya udah bagus-bagus dan bentuknya udah putih kayak gini ya bersih kita coba kita coba sedikit gini aja ya kita masukin dulu jadi tinggal masukin kayak gini nah cara pakainya gampang kan tinggal kita puter aja nanti dia nyala merah nah seperti ini kalau untuk french press atau kentang kurang lebih 15-17 jadi kita pakai yang ya kira-kira 20 menit lah jadi 20 menit kurang atau kita sesuai ini ya kalau disesuai disini itu 18 18 menit jadi kita taruh disini oke 18 menit berarti segini ya oke guys kita tunggu ya kayak gimana hasilnya jadi penasaran nih jadi ini udah mau habis tinggal dikit ntar lagi udah gak sabar nih udah gak sabar nih guys pengen tau hasilnya karena selama ini saya gak pernah masak pakai ini ya nah itu tadi udah bunyiting dan dia udah mati ya lampu airannya udah siap kita ambil kentangnya oke sebelumnya kita cabut dulu ya stop kentangnya tadaaa ini dia guys nah ternyata kayak gini ya teksturnya ini ada yang gosong dipikir mungkin dia kalau yang gosong tuh yang tipis mungkin ya gak ratai tapi kalau menurut kalian gimana guys ini kan udah sesuai dengan petunjuk yang ada disini ya ada di tulisan atas nah teman-teman ya jadi kalau ini ada yang putih yang ini ya tapi ini udah empuk ya hmm udah mateng enak ya nah jadi ini matengnya pas ya menurut aku jadi kering dalamnya juga kering memang ada 1-2 yang 1-2 kayak gini yang belum 1-2 yang kayak gini yang kering ya tapi gak terlalu gosong sih menurut aku ya masih bisa dimakan tentangnya juga enak ya dari mint aku ya guys ya harga 20 ribuan kalian bisa beli sopi kalian klik aja nanti saya kasih linknya di bawah ya untuk link pembelian ini air fryernya saya tulis di bawah juga di kolom komentar jadi kalian tinggal klik aja disitu harganya cukup murah gak sampai 300 cuman disini harus pakai daya minimal 900 watt ya karena untuk air fryer memang dia kan butuh panas yang besar jadi menggunakan daya yang besar juga jadi kebanyakan sih air fryer itu di atas penggunanya di atas daya 450 watt ya buat temen-temen ya sekian dulu video kita kali ini mungkin kedepannya akan bikin video masak yang lain kayak ayam atau gimana ya tapi selama ini kita menggunakan panduannya disini itu cocok ya temen-temen ya sesuai dengan panduan yang ada di atas sini jadi kalian tinggal pilih disini apa aja ada lengkap ada kentang ada ikan kemudian ada ayam ada roti ada cake ada dry fruits jadi sebenarnya lengkap disini ini kan tinggal kalian pilih aja sesuai dengan yang ada di petunjuk di atas sini temen-temen ya oke sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat buat temen-temen yang lagi nonton jangan lupa di like share subscribe aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video kita berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati